netizen yang budiman sudah denger gak nih ya tentang rencana kenaikan harga per talet yang dikatakan 10.000 per liter, wow sekali ya naiknya, jadi ini pembahasan yang menurut saya seru sekali ya lalu, berapa sih ya kalau memang jadi nih harga per talet 1 liternya 10.000 berapakah harga 1 gelas kopi nantinya ya saya sering di jalanan ya jelas ya, sering beli kopi ya lalu kita kulik, ya kita kulik kita bahas nih, seru sekali kalau kita mau buat kopi kalau buat sendiri ya kalau saya sih lebih suka kopi yang buat sendiri, jadi bukan kopi sasetan jadi bener-bener pure murni beli kopi bubuknya itu kita dibutuhkan bulan ya sama kopi murninya ini ya kopi hitam yang murni bro jadi bukan yang apa namanya bukan yang sasetan itu kan nah untuk penyajikan 11 kopi ini aja kita butuh butuh beberapa item bro dan ini kalau per talet naik ya jelas jelas pasti kita itu ya kita tebak berapakah harga 11 kopi nantinya ya berhubung kita kan masak air pakai gas nah ya kan satu sekali ya kita bahas sambil ngopi ya enak kayaknya nih habis mojek habis itu apa namanya sambil ngopi nah ini yang jadi pertanyaan ya jika lo memang nanti ya harga per talet ini jadi naik bakalan ada demo gak ya atau biasa aja gitu ya gitu loh jadi zaman sekarang ini memang zamannya orang Indonesia ya alhamdulillah ya ya woles-woles woles-woles jadi lebih baik kita fokus ya untuk usaha gitu ya bagaimana caranya mendapatkan penghasilan tambahan ya daripada ribet ngurusin yang begini-begini ya kan kasarannya kan sudah ada yang ngurusin ya nah ini ya satu gelas sudah jadi nih oke kita bahas nih ya sambil ngopi aduh sama sekali nih saya agak nge-vlog ya beginilah ya udah sibuk kita minum dulu bro kopinya bro oke ya seperti yang sudah kita bersama ya BBM naik kan bukan kali ini saja ya jadi memang sudah dari dulu BBM naik ya bahkan di jamannya SBY naik 500 aja 500 rupiah itu demonya udah berhari-hari dan banyak drama gitu ya nah tapi pandangan sekarang memang masyarakat sendiri pun akan siap gitu ya sekarang nih ya sebagian sebagian masyarakat itu akan siap ketika BBM ini naik siapnya bagaimana jadi memang ini itu kondisinya dilema ya dilema dalam artian selama ini kita beli pertalet seharga 7 ribu itu kan bener-bener di bawah harga pasar dalam artian bisa harga segitu itu karena disubsidi oleh pemerintah dimana harga BBM pun disini udah paling murah gitu ya dibandingkan negara-negara lain gitu ya nah sekarang kita bahas pertalet aja ya yang saya tahu harga pertalet dunia itu ya itu 17 ribu bro per liter gitu ya 17 ribu per liter sedangkan kita beli cuma 7 ribuan nah itu artinya pemerintah mensubsidi 10 ribu rupiah per liternya nah ini menurut kasaran saya ya nah ketika itu naik ya jelas dong ya pasti semua harga barang ataupun jasa pasti ikutan naik nah contoh aja ini kopi ya saya selama ngojek ya kalau beli kopi di luar ya atau saya udah jarang minum kopi saset ya jadi mau kemana-mana kopi hitam gitu ya itu dipatok tergantung di daerahnya ada yang masih 3 ribu ada yang 4 ribu paling mahal 4 ribu ya ada juga yang 5 ribu ya tergantung tempat ngopinya ya kalau yang biasa-biasa sih rata-rata 4 ribu lah ya nah kalau pertalet naik ini ya untuk kopi saja gitu ya untuk 1 gelas kopi saja saya yakin ya naiknya cukup lumayan signifikan juga gitu ya 1 gelas kopi bisa di atas 6 ribu gitu ya bisa loh ya bisa saja kenapa jelas dong ketika pertalet naik gas juga naik ya pasti ya karena kan distributor ya orang membawa gas itu kan pakai bensin nah ya kan habis itu harga gula juga jelas naik kalau pertalet naik kan biaya operasional untuk mengangkuti tebu biaya panen tebu mengangkuti tebu ya untuk dan lain-lain operasional itu pasti naik kopi juga pasti naik ya jadi ini contoh hal kecil saja ya untuk kopi gitu ya namun menurut saya nih ini saya punya angan-angannya dalam artian jelas dong ini bagi kalangan bawah seperti saya ini cukup berat ya cukup berat cukup berat dalam artian gini ya bukannya kita gak mampu beli 1 bensin liter eh 1 liter bensin eh pertalet 1 liter 10 ribu bukannya gak mampu ya tetap mampu cuma kan dampaknya gitu loh ya dampaknya gitu banyak orang aloh bensin naik aja beli mobil mampu tapi beli bensin kok gak mampu nah ya bukan begitu sistem jadi itu tadi ya ketika pertalet naik dampaknya itu semua harga pasti naik dan semuanya akan pasti mahal gitu loh ya nah jadi apa namanya bisa gak ya ini misalkan ya ini unek-unek saya ya misalkan harga pertalet ini naiknya itu jangan langsung serentak untuk semuanya gitu kalau bisa kalau bisa loh ya kalau bisa jadi harga pertalet ini tetap untuk nih ya untuk kendaraan umum ya kendaraan umum transportasi umum ya bisa bisa itu harganya tetap 7 ribu jadi perlahan gitu loh ya jadi harga pertalet naik ini hanya untus khusus untuk kendaraan pribadi jadi ada klasifikasinya kendaraan pribadi yang mahal-mahal atau khusus untuk orang menengah ke atas lah kasarannya loh ya jadi pertalet tetap harga 7 ribu 500 untuk sepeda motor nah itu untuk sepeda motor ditetapkan saja gitu ya jadi berangsur gitu ya gak langsung ya gitu ya tapi ya di sisi lain kalau ini terus terjadi ya jelas dong ini menjadi beban negara ya APBN nya jelas lah kasarannya itu udah udah apa ya jadinya kita itu habis gitu ya APBN negara habis untuk mensubsidi BBM ini so sekian ya ini saya udah saking ya lama gaput ya oke jadi berapa nih satu cangkir kopi jika pertalet naik ya coba komen di bawah ya Terima kasih.